Selamat bertemu kembali anak-anak yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Luar biasa, tetap semangat ya mengikuti sekolah minggu online Juga bapak ibu, mama, papa, kakak-kakak juga, oma-opa yang mendapingi anak-anak sekolah minggu di rumah tetap semangat Juga guru-guru sekolah minggu tetap semangat, semangat memuji Tuhan Kita mau memuji Tuhan, hatiku penuh nyanyian Halo adek-adek, mari kita bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan Musik Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian Hati ku menyanyi untuk Raja segala Raja Sembahlah dan pujilah dia Sembahlah dan pujilah dia Sembahlah dan pujilah dia Raja segala Raja Dia lah Tuhan, Tuhan Namanya Yesus, 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 Yesus Oh dia lah Raja Aku anak Raja, engkau anak Raja Kita semua anak Raja Aku anak Raja, engkau anak Raja Kita semua anak Raja Haleluya puji Tuhan Haleluya puji Tuhan Haleluya puji Tuhan Haleluya puji Tuhan Haleluya Anak-anak yang dikasih Tuhan Saatnya kita berdoa Lipat tangan Tundukan kepala mata terpejam Kita berdoa bersama-sama Tuhan ala Bapak kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia Tuhan kami mengucapkan puji dan syukur Buat ibadah online hari ini ya Bapak Tuhan kami serahkan ibadah Hari ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tanganmu Tuhan engkau yang berbicara Bapak Tuhan berkati Semua yang terlibat di dalam pelayanan online ini Tuhan tim multimedia Juga yang memimpin pujian pemain musik Yang menyampaikan firmanmu Tuhan berkati Biar firmanmu menjadi kekuatan di dalam hidup kami Di dalam hidup anak-anak kami Tuhan Beri kami semangat Tuhan untuk melayani engkau Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur Amin Anak-anak yang dikasih Tuhan Kita mau memuji Tuhan lagi Dengan pujian Sayang-sayang Ayo adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita memuji nama Tuhan terlebih dahulu Musik Yesus sayang semua 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 Yesus sayang semua Sayang semua Sayang semua Sayang semua Sayang semua Sayang semua Sebuah, sebuah Yesus sayang sebuah Sayang sebuah Sayang papa, sayang mama Sayang kakak dan sayang Sayang kamu dan sayang Sayang sebuah Anak-anak, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan Kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran 16 ayat 2 sampai 15 Keluaran 16 ayat 2 sampai 15 Kita baca bersama-sama ya Di padang gurun itu bersungut-sungutlah Segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun Dan berkata kepada mereka Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging Dan makan roti sampai kenyang Sebab kamu membawa kami keluar ke padang Untuk membunuh seluruh jemaah ini Maka yang dibawa itu akan terdapat dua kali lipat Banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun Kepada seluruh orang Israel Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhan lah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan Karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya Sebab apalah kami ini Maka kamu bersungut-sungut kepada kami Lagi kata Musa Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang Dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi Karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya Apalah kami ini bukan kepada kami sungut-sungutmu itu Tetapi kepada Tuhan Kata Musa kepada Harun Katakanlah kepada sekenap jemaah Israel Marilah dekat kehadapan Tuhan Sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu Dan sedang Harun berbicara kepada sekenap jemaah Israel Mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel Katakanlah kepada mereka Pada waktu senja kamu akan makan daging Dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh Yang menutupi perkemahan itu Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu Ketika embun itu telah menguap Tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus Sesuatu yang seperti sisik halus seperti embun beku di bumi Ketika orang Israel melihatnya Berkatalah mereka seorang kepada yang lain Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu Tetapi Musa berkata kepada mereka Inilah roti yang diberikan Tuhan Kepadamu menjadi makananmu Anak-anak yang dikasihi Tuhan Tema hari ini Allah memeliharamu Anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Pada minggu yang lalu diceritakan Nabi Musa menuntun bangsa Israel Keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan Sampai di Laut Teberau Bangsa Israel sudah keluar melalui Laut Teberau Terus pasukan tentara Quran mengejar anak-anak Saat di tengah-tengah Laut yang terbelah tadi Langsung Kembali seperti semula Sehingga tentara Fir'aun tenggelam dan mati Itu cerita minggu yang lalu ya adik-adik Firman Tuhan hari ini menceritakan Setelah Musa dan segenap bangsa Israel Berangkat dari Elim Tibalah mereka di Padanggurun Sin Yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai Pada Gurun Sin kondisinya tidak menyenangkan Medanya berat banget Tanah yang berpasir Sebagian berlumpur dipenuhi dengan semak-semak duri Masih banyak lagi binatang buas Hewan-hewan yang berbisa Ular kalajengking Ngeri ya anak-anak Dan cuacanya itu sangat ekstrim Kalau panas, panas banget Kalau dingin, dingin banget Pasti anak-anak juga tidak berat Seperti juga bangsa Israel Tidak bertahan anak-anak Yang sudah cuacanya sangat ekstrim Medanya berat Pembekalannya yang dibawa itu Bekalnya sangat menipis Bahkan habis Jadi bangsa Israel itu sangat Susah sekali Keadaan yang Susah, berat Kehabisan perbekalan Membuat bangsa Israel Gegana Apa itu gegana anak-anak? Gegana itu Gelisah, galau, dan merana Kemudian mereka bersungut-sungut Bersungut-sungut itu apa anak-anak? Bersungut-sungut itu Ngedumel Atau mengerutu Berkeluh kesah Dalam keluh kesahnya Bangsa Israel Menyalahkan Musa dan Harun Kenapa mereka dibawa Ketempat yang sulit Yang berat Yang tidak ada makanan Mending kami di Mesir Meskipun hanya jadi Buddha Namun disana tersedia cukup makanan Masih ada sekuali daging Ataupun dan roti Sehingga bisa dimakan Sampai kenyang Sementara disini Hanya singkong rebus Daging dan roti tidak ada Bangsa Israel itu Menyalahkan Musa dan Harun Kalau menyalahkan Musa dan Harun Padahal Musa dan Harun itu Untusan Allah Berarti menyalahkan Tuhan Hanya karena tidak bisa Makan daging dan roti Bangsa Israel Ngambek Sewa jadi marah Bersungut-sungut Menyalahkan Tuhan Menyalahkan pemimpinnya Anak-anak yang dikasih Tuhan Sikap bangsa Israel itu Seperti Anak kecil Yang kalau Disuruh makan Orang tuanya Ibu memasak bayam Dan tempe Ada yang gak mau makan Ini anak-anak disini Pasti mau semua ya Ini ada anak yang Gak mau makan Sayur bayam dan tempe Langsung Suka dibuang Marah Saya ingin Makanan yang Yang instan Seperti hamburger Pizza Spaghetti Atau KFC Padahal Sayuran itu Bagus untuk Kesehatan kita Sayur dan buah Sering Kita makan Menjadikan tubuh kita Sehat Kalau makanan cepat Saji itu Kandungan gisinya Masih Kurang Ayo siapa Anak-anak disini Yang Kalau makan sayur Rewel Tidak ada ya Anak-anak Tuhan itu Baik-baik semua Apa yang diberikan Orang tuanya Tetap Kita makan Kita syukurin Jangan seperti Bangsa Israel itu Menggerutu Tapi karena Bangsa Israel tadi Bersungut-sungut Berkeluh kesah Sama Musa dan Harun Tuhan mendengar Sungut-sungutnya Berkeluh kesahnya Bangsa Israel tadi Sehingga Kalau malam Mulai senja Petang Sampai malam Terlihat burung puyuh Di sekitar rumahnya Di sekitar Perkemahannya itu Banyak sekali burung puyuh Jadi Tuhan itu Menyediakan Daging Dan kalau pagi Tuhan menyediakan Roti Yaitu melalui Embun pagi Yang bersisik tadi Embun itu Beku menjadi Roti Makanan pagi Sampai Sore Seperti juga Orang tua kita Menyediakan makanan kita Setiap hari Memasak Untuk Adik-adik Untuk anak-anak Untuk keluarga Tuhan memberkati Bangsa Israel Juga memberkati Kita saat ini Kita bisa Makan-makan Yang enak Yang bergisi Seperti bayam tempe Tahu Telur Itu juga makanan Yang bergisi Yang Tuhan berikan Kepada Kita Kita harus Mensyukuri Ya anak-anak Karena Tuhan Yang memberikan Makanan Berkat-berkat kita Setiap hari Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Aktivitas hari ini Membuat Sendvik Yaitu Kita sediakan Di rumah yang ada Ya Kalau ada Roti tawar Tomat Selada Daging asap Ataupun Telur Ceplok Mayonnaise Dan Saos Kita praktekan Ya Dengan melihat Video ini Teman-teman Aku mau buat Sandwich Ini dia Bahannya Ini ada Roti Terus Ceju Terus Telur Terus Selada Sama tomat Sama saw Sama Mayonnaise Kalau gak ada telur sapi Kalau gak ada telur sapi Juga Daging asap Caging asap Boleh ya Yang pertama Yang pertama Roti 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 Tawar Ditumpukin Dengan irisan tomat Nah Masih tiga Irisan tomat Itu agak suka Nah Irisan tomat Terus Selada 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 Terus Keju Lembalan Keju Taruh Itu dipiring Daging asap Atau Daging asap Atau telur ceplok Telur ceplok Ditaruh Disini Terus Telur ceplok Taruh Disini Tidak Bukan Taruh Sini Dulu Ini Dikasih Mayonnaise Dikasih Mayonnaise Dikasih Dikasih Mayonnaise Kalau mau Pedas Ditambah Saus Saus Pedas Atau Kau Pengen Yang gak mau Pedas Saus tomat Gak apa-apa Ya ada di Rumah Saja Ya Adik-adik Teman-teman Terus 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 Pegang Ini Teman-teman Ini Teman-teman Sudah Jadi Tak Tak Sekaranya Tak 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 Mari kita Menyanyi lagu penutup Hati yang gembira Adalah obat Musik Hati yang gembira Hati yang gembira Hati yang gembira Hati yang gembira Nabi semangat yang panah kerempuan Dan bianglah biarkanlah terhadap Biarmu biarkanlah terlalu selesai Seperti untuk hati yang senang Nabi semangat yang panah kerempuan Dan bianglah biarkanlah terlalu selesai Anak-anak kita sudah mendengarkan firman Tuhan Sudah memuji Tuhan Sudah melakukan aktivitas Sekarang saatnya kita doa penutup Mari kita berdoa bersama-sama Lipat tangan, tundukkan kepala Tuhan ala Bapak kami yang bertadar kerajaan surga yang mulia Kami mengucapkan puji dan syukur Bapak Engkau telah memimpin ibadah hari ini dengan baik ya Bapak Biarlah firmanmu menjadi kekuatan dalam hidup anak-anak kami Ajari kami untuk mengucap syukur dalam keadaan apapun Menerima apapun yang orang tua berikan kepada kami Biarlah kami selalu berserah hanya kepadamu saja Tuhan Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur Amin Adik-adik Saatnya kita berpisah Kita ketemu lagi Minggu depan dengan guru-guru yang lain Dadah